Ribuan warga nampak bergantian untuk menerima paket makan gratis di area Taman Kota Lapang Bakti. Pembagian paket makan gratis ini rutin dilakukan dalam rangka hari jadi ke-21 Kota Banjar. Pembagian dimulai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh penjabat wali Kota Banjar, Ida Wahidah Hidayati, usai menjadi inspektur upacara. Pemkot Banjar menggelar upacara dalam rangka hari jadi ke-21 Kota Banjar di Taman Kota Lapang Bakti. Upacara yang diikuti peserta lintas instansi ini berlangsung hikmat dari awal hingga akhir. Tidak hanya upacara, Pemkot Banjar melalui panitia membagikan makan gratis. 4.000 paket makan gratis ini diperuntukkan bagi warga yang telah mengantri sejak pagi. Pembagian dimulai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh penjabat wali Kota Banjar, Ida Wahidah Hidayati, usai menjadi inspektur upacara. Berbeda dengan pembagian makan gratis tahun sebelumnya, kali ini warga harus berbaris rapi menghadap stand yang telah disediakan. Satu persatu warga mengambil paket makan dan harus mencelupkan jari tangannya ke botol tinta, mencegah warga mendapatkan makan gratis lebih dari satu paket. Jelar makanan gratis dalam rangka ulang tahun Kota Banjar yang ke-21, peruntukan untuk seluruh warga Kota Banjar. Makanan gratis ini merupakan sumbangan atau bantuan dari seluruh OPD, BUMN, BUMD, juga perusahaan swasta. Makanan gratis ini bekerjasama dengan BUMN Kota Banjar yang pulang tahun Kota Banjar yang ke-21. Ya senang lah, jadi Alhamdulillah untuk rakyat yang, bagi rakyat yang ini wajib yang nggak mampu. Pembagian makan gratis berlangsung tertib tanpa berebut karena telah diatur sedemikian rupa. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.